Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Baik ini masih berita terkait arteria dahlang Yang meminta maaf ya Saya bacakan dulu textualnya baru kita diskusikan Disadur dari media online demokrasi.id Resmi arteria dahlan akhirnya minta maaf soal bahasa Sunda Begini isinya Berkaitan dengan kontroversi terkait pernyataannya Pada saat rakir komisi 3 dengan kejaksaan agung Anggota DPR RI arteria dahlan Menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan Permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat Khususnya masyarakat Sunda Atas pernyataan saya beberapa waktu lalu Ujar arteria usai memberikan klarifikasi kepada DPP Partai PDIP pada hari ini Pada pukul 10.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat Di kantor DPP PDIP Menteng Klarifikasi dan permintaan maaf arteria disampaikannya saat diterima oleh sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Komaruddin Watubun Saya menyerahkan sepenuhnya kepada DPP Partai Sebagai kader partai saya siap menerima sanksi yang diberikan partai Saya belajar dari persoalan ini Dan terima kasih atas seluruh kritik yang diberikan ke saya Pastinya akan menjadi masukan bagi saya untuk berbuat lebih baik lagi Kata arteria dengan nada penyesalan Kamis 20 Januari 2022 Arteria pun di dalam klarifikasi di DPP PDIP itu berjanji akan lebih efektif dalam berkomunikasi Saya sendiri akan lebih fokus Di dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat Khususnya di dalam memerangi mafia narkoba Mafia tanah Mafia tambang Mafia pupuk Mafia pola buhan Bandara laut Mafia pangan dan BBM Dan berbagai upaya penegakan hukum lainnya Saya akan lebih bekerja secara silent Tetapi mencapai sasaran penegakan hukum Sekali lagi terima kasih atas semua kritik dan masukan yang diberikan kepada saya Iya kan Itu kata dia ini Ujar arteria sambil mengakhiri pernyataan permintaan maafnya Nah Ini kan enak Ini kan bagus Ini namanya gentleman Iya kan Menyampaikan sesuatu Kemudian Terjadi reaksi Kritikan di mana-mana Kemudian meminta maaf Nah ini mantap kawan Jangan ego Bahwa tidak mau minta maaf Baru nantan-nantan Silahkan laporkan ke MKD E Setelah majelis Sunda Melaporkan ke polisi Jabar Nah sekarang sudah minta maaf Ya kan ini pun karena dibawa tekanan PD perjuangan Makanya saya sudah prediksi sebelumnya Ini kalau tidak segera diatasi oleh PDP Wah Ini berpengaruh suaranya PDP tahun 2004 Saat pemilih khususnya di Jawa Barat Dan secara umum adalah Suku Sunda yang ada dari Sabang sampai Marauke Bahkan luar negeri Pasti berpengaruh Dan ini wah luar biasa Saya melihat disini PDP ini bergerak cepat Kenapa tahu situasi ini Karena sebelumnya sudah disampaikan Salah seorang kader PDP yaitu Mai Jenteni Purnayuran TB Hasanuddin Sudah menyampaikan Bahwa apa disampaikan Arteria Dahlan itu tidak baik Tidak bagus Bisa melukai Seseorang Sara Ya kan Dan ini ada beberapa yang laporkan Ada nanya Bagaimana pendapat MPS Saya bilang Kalau saya Pendapat saya Apa yang dilakukan Arteria Dahlan ini Salah Salah Namun yang saya salut Karena mau minta maaf Walaupun sebelumnya Tidak mau minta maaf Setelah dilaporkan Baru minta maaf Dan saya kira Ya Dimaafkan lah Karena ikan baru Satu kali kejadian ini Artinya ya Kalau betul-betul hilap Dan Menyadari Kesalahannya Dan minta maaf Ya saya kira Dimaafkan dan tidak perlu Lanjut ke proses hukum Tidak perlu Karena ini baru sekali Namun Kalau berulang-ulang kali Ya kalau berulang kali Terkait masalah Sara Ya suku agama Atau ras Nah selain Dimaafkan Juga proses hukum Harus berlanjut Yang saya katakan sebelumnya Namun yang saya tahu Ya Arteria Dahlan ini Baru sekali Dan mungkin saja Itu adalah hilaf Ya Hilaf Mungkin ini pun Karena ada tekanan Dari PDIP Mungkin kalau tidak ada Tekanan dari PDIP Mungkin Beda lagi Ceritanya Ya kan Makanya saya bilang Wah Ini cerdas juga Ini PDIP Karena bergerak cepat Karena kalau tidak bergerak cepat Mungkin arteria Dahlan belum meminta maaf Dan kalau arteria Dahlan tidak meminta maaf Oh sudah jelas Banyak yang berpaling Tidak sedikit nanti orang yang berpaling Dari PDIP Khususnya Ya suku Sunda Itu pasti terjadi Apalagi saya baca tadi Ada di video yang sebelumnya ini Ya satu Ya sebelum-sebelum video ini saya naikkan Ada yang mengatakan Saya ini simpatisan PDIP Tapi karena arteria Dahlan berbuat begitu Saya sudah tidak simpati dengan PDIP Sudah mulai banyak yang begitu Larinya ke partai Politik Jadi bisa jadi Arteria Dahlan ditekan juga oleh PDIP Makanya meminta maaf Mungkin kalau tidak ditekan PDIP Mungkin tidak meminta maaf kali Tapi apapun itu Ya ini sudah meminta maaf Saya harap Saya hanya bisa berharap Tidak perlu lanjut proses hukum Karena ini baru sekali kejadian Ya dimaafkan mungkin itu hilaf Dan bukan hanya arteria Dahlan Siapapun warga negara Indonesia Bukan hanya arteria Dahlan Saya berbicara begini Siapapun Seluruh rakyat Indonesia Seluruh warga negara Indonesia Yang sekiranya itu mungkin hilaf Baru satu kali dan sudah minta maaf Tidak perlu di proses hukum Kecuali mereka-mereka Yang sudah berulang-ulang kali Melakukan kekurangan atau kesalahan yang sama Nah ini Memaafkan oke Tapi persis hukum berjalan Itu saja pesan saya kawan Ya kita doakan ajalah Semoga Arteria Dahlan ini Bagaimanapun Ya Sebagai warga negara Indonesia Sebagai yang percaya dengan adanya Sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang ma'esah Ya Saya mengajak saudaraku Kalau saya pribadi Saya tetap mendoakan Agar arteria Dahlan Selalu diberikan keselamatan Selalu mendapat petunjuk dan hidayah Dalam menyampaikan suatu kalimat Diberkahi umur yang panjang Dan berkualitas Dan dimurahkan rezekinya Apalagi tadi kan Beberapa janji Terkait masalah Penanganan kasus Kasus lah apa itu ya Dan saya juga secara pribadi Mendoakan Sekjem PDP Pasto Ya dengan ketua DPP nya Ya Yang bergerak cepat Menangani masalah ini Sehingga tidak Semakin mau lebar kemana-mana Ya Saya juga mendoakan Semoga Diberikan Keselamatan Keberkahan Keberkahan Umur yang panjang Dan berkualitas Dan dimurahkan rezekinya Yang banyak Dari tempat yang halal Dan saya juga doakan Seluruh sahabatku yang nonton video ini Agar juga diberikan Keselamatan Keberkahan Keberkahan umur yang panjang Keberkahan umur yang panjang Dan dimurahkan rezekinya Yang banyak Dari tempat yang halal Salam hormat buat semuanya Eh satu lagi kawan Jangan lupa doakan Jangan lupa doakan juga ya Doakan Khusus juga kepada Imam besar Habib Rizik Syihab Ulama besar kita Termasuk Habib Bahar bin Smit Jangan lupa juga doakan kawan Ya Agar selalu diberikan Keselamatan Kesabaran Ya Berkah umur yang panjang Dan berkualitas Dan dimurahkan rezekinya Yang banyak Dari tempat yang halal Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati